oke pertama-tama kalian masuk ke aplikasi kinemaster klik icon plus pilih spek rasio satu banding satu kemudian disini kalian tambahkan video freefire yang sudah kalian record oke untuk contoh videonya seperti ini oke jika sudah kalian klik videonya klik icon kotak dua ini lalu kalian jump aja videonya kurang lebihnya seperti ini kemudian kalian klik icon sama dengan klik checklist lalu kalian tambahkan dulu audionya klik lapisan klik media nah disini aku menggunakan video ya guys ya untuk mengekstrak audionya kalau sudah seperti ini kalian Scroll ke bawah ya kalian klik yang namanya ekstrak audio lalu kalian tinggal hapus videonya selanjutnya kalian putar dulu videonya kalian tandain bitlagunya guys ya oke bitlagunya ada detik 7 selanjutnya kalian sesuaikan dulu videonya dengan bitlagunya guys oke kurang lebihnya seperti ini kalau sudah kalian klik bagi dan sisipkan bingkai beku kemudian kalian panjangkan sampai ke akhir audionya klik checklist lalu kalian klik dulu lapisan klik media kemudian kalian tambahkan dulu bungkusan sari murni seperti ini guys lalu kalian letakkan di mejanya ini kalian buat aja kecil ya guys ya agar pas nanti oke kurang lebihnya seperti ini kalau sudah klik lapisan klik media nah disini kalian tambahkan teh dan bungkusan sari murninya nah seperti ini lalu kalian letakkan aja disini intinya kalian pasin aja dengan mejanya oke kurang lebihnya seperti ini kalau sudah kalian klik lagi lapisan klik media lalu kalian tambahkan lagi bungkusan sari murni seperti ini lalu kalian letakkan lagi kalian timpakan aja di bungkusan sari murni yang pertama tadi ya guys ya Nah seperti itu kalau sudah kalian klik lagi lapisan klik media lalu kalian tambahkan logo sari wangi seperti ini kalau sudah kalian panjangkan dulu sampai ke akhir audionya kemudian kalian klik icon kunci ini lalu kalian geser sedikit ke kanan nah pas seperti ini kalian merengkan sedikit deh guys ya kalau sudah kalian geser ke kanan kalian ubah lagi kalian geser ke kiri geser lagi ke kanan kalian geser logo sari wangi nya ke kanan seperti ini intinya itu kalian balas aja geser ya pertama ke kanan dan yang kedua adalah ke kiri kalau sudah klik checklist nah kalau sudah selanjutnya kalian klik lapisan klik media lalu kalian tambahkan mentahan asapnya seperti ini kemudian kalian klik icon petak titik titik ini kalian pilih yang full layar kalian kembali lalu kalian scroll ke bawah kalian klik menyampur pilih saja yang layar lalu kalian potong nah kalau sudah selanjutnya kalian tinggal simpan videonya kalian klik icon panah di pojok kanan atas kalian buat resolusi videonya sampai full kalau sudah klik ekspor setelah itu kalian tunggu pengeksporan videonya sampai selesai oke selanjutnya kalian masuk ke aplikasi cap card klik proyek baru kemudian kalian tambahkan video free fire yang sudah kalian ekspor di aplikasi kinemaster tadi klik tambah kalau sudah kalian tambahkan dulu audionya klik destrak nah disini aku menggunakan video untuk mengekstrak audionya kalau sudah kalian klik import suara saja kemudian kalian bisukan dulu audio clipnya lalu kalian klik audionya klik gabung potongan nah disini seperti biasa kalian tandain dulu beat lagunya nah disini seperti biasa kalian tandain dulu beat lagunya kalau sudah klik checklist lalu kalian hapus dulu motor mark aplikasinya kemudian kalian gizzer kekiri kalian klik videonya kalian sesuaikan dengan titik kuningnya kalau sudah Klik bagi kemudian kalian geser lagi ke kanan kalian sesuaikan lagi dengan titik kuningnya klik bagi geser lagi ke kanan kalian sesuaikan lagi dengan titik kuningnya oke jadi. setiap video yang ada titik kuningnya kalian potong saja seperti yang aku buat tadi ya guys ya oke. kalau sudah kalian kepotongan video yang pertama Nah disini kalian klik animasi Klik di bagian masuk Lalu kalian tambahkan untuk animasi videonya Yang guncang 1 Durasinya kalian fullkan Kalian geser lagi ke kanan Kalian masukkan efek videonya Yang guncang 1 Oke jadi untuk setiap potongan video Berikutnya kalian buat aja Efek videonya yang guncang 1 guys Oke kalau sudah kalian ke potongan video yang pertama lagi Nah disini kalian tambahkan dulu efek videonya Klik efek Kalian masuk di bagian Pesta Kalian scroll ke bawah Kalian masukkan efek videonya yang flash hitam Klik checklist Lalu kalian atur untuk efeknya ini Di satu potongan video seperti ini Kalau sudah kalian salin Kalian langkahin 4 potongan video 1, 2, 3, dan 4 Berarti disini ya guys ya Kalau sudah kalian klik lagi salin Lalu kalian langkahin 4 potongan video Oke jadi untuk potongan video berikutnya Kalian buat aja seperti yang aku contohkan tadi ya guys ya Oke kalau sudah selanjutnya kalian klik icon putih ini Dan untuk efek transisinya kalian pilih aja Yang flash putih Durasinya 0,1s Klik terapkan ke semua Klik checklist Selanjutnya kalian tinggal simpan videonya Kalian klik icon panah di pojok kanan atas Kalian buat resolusi videonya sampai full Kalau sudah klik export Setelah itu kalian tunggu pengeksporan videonya Sampai selesai Terima kasih Terima kasih.